wakwaw ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh mas Arifin kebumen pokoknya jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini ya guys hari Rabu tanggal 24 November 2021 pokoknya merdeka adalah maning tahun yang enteng ya guys 2021 nah ini saya akan meradak maning atau merusak maning ngolet bahan bonsai mengaring pegunungan ya guys terlihat sekali situasinya tidak bisa terus terang atau mendung mendung tak berarti hujan juga ya guys jangan lupa bahagia dan bersyukur saya sudah nampak gunungan atau sudah di bucur gunung lagi pastinya teman-teman tahu mas Arifin merusak maning pokoknya nantikan terus kalau mas Arifin oleh apa mulai tuan bonsai ya apanya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa yang belum berteman bisa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys karena gratis tidak dipenuhi biaya dan jangan lupa nyalakan loncengnya nah ini saya sambil jalan ya guys sambil terlihat nah ini situasi disini mendung dan tidak bisa terus terang ini guys nah itu saya melihat bahan bonsai warbin itu guys wareng bintang nah teman-teman bisa melihatnya atau bisa mempelajarinya untuk bahan bonsai wareng bintang sendiri ya guys nah ini saya akan percepat saja saya mau ngilang ya guys wak wak ting nah ini guys saya sudah ngilang atau sudah percepat saja saya sudah mengaring bunuh ini tak berlihatkan nanti saya akan merusakkan bahan bonsai apa nanti teman-teman juga bisa melihatnya nah disini saya tadi sempat melihat apa ya guys enakan atau bahan bonsai wareng bintang yang ukurannya kecil-kecil guys jadi nanti kemungkinan besar saya akan ngerah dakin atau merusakkan bahan bonsai wareng bintang supergas karena disini masih ada seputar apa ya guys terlihat ada habitatnya jadi kemungkinan bisa nanti saya akan mendongkel atau merusakkan bahan bonsai wareng bintang nah buat teman-teman yang belum tahu tentang bahan bonsai wareng bintang bisa mempelajarinya di video-video yang sudah saya upload ya guys karena sebelumnya ini saya sudah mengupload video tentang ciri-ciri bahan bonsai wareng bintang atau warbin nah warbin ini kayak yang apa ya guys goreng kok saya akan memperlihatkan bahan bonsai warbin yang ada disini guys jadi teman-teman juga bisa mempelajarinya bisa dipelajarinya nanti saya akan melihat apa ya melihatkan atau perjelas atau memperdetail juga ya guys jadi teman-teman bisa mempelajarinya nah ini saya sudah naring gunung saya sudah melakukan ini guys atau sudah menguil-nguil pegunungan jadi nanti teman-teman bisa melihat apa yang didapat oleh saya ya guys pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah memblik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe-nya ya guys karena gratis tidak dibunut ya ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya nah ini situasi di pegunungan sini guys parteng kerusak parteng terhadap nah ya guys saya akan percepat lagi ini guys saya sudah di depan bahan bonsai warpin atau warang binan itu di depannya ada guys jadi ini di pinggiran sunai tidak memungkinkan saya akan dan kebetulan saya sudah menemukan apa ya guys bahan bonsai sisir yang ukurannya kecil guys atau mame nah itu ada ngorong-ngorong atau kaliran sunai yang sudah berbentuk ngorong-ngorong mantap jauh sekali ya guys nah ini tadi saya mendapatkan bahan bonsai sisir ukurannya kecil guys mirip sekali dengan permen lollipop jadi saya akan kerusakin saja karena unik guys jadi saya mendongkel juga pilih-pilih ya guys karena unik ya tek dongel kalau enggak ya biarin saja tumbuh subur di alamnya nah ini saya akan percepat saja jadi nanti teman-teman bisa melihatnya nah guys yang kayak permen kayak yang apa kok bisa dilihat oleh teman-teman ya guys nah ini saya akan percepat untuk mengeksekusinya bahan bonsai sisir yang mirip kayak permen ya guys pokoknya mantap jauh sekali nah itu sudah terlihat mencingis tadi tinggi-tinggi kayak permen lollipop kayak pendurungan nah ini di tutup baik buntut tank kayak guys oke bahan bonsai sisir yang pertama kali saya eksekusi guys ini mantap jauh sekali tapi nyeret-nyeret dengan sikil jadinya saya eksekusi oke buat teman-teman yang belum tahu tentang bahan bonsai sisir juga bisa mempelajarinya di video-video yang sudah saya upload ya guys kayak apa sih sisir yang ketepat apa sisir nah ini sudah saya angkat atau sudah saya kerusakin jadi langsung saja percepat ya guys nah ini saya akan terlihatkan wah blue break lagi guys saya permen kan mantap jauh sekali ini punya kaki satu ini atasnya mentolok kayak kayak anda sudah kobra mantap jauh sekali nah ini yang saya dapatkan untuk yang pertama kali ya guys pokoknya jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini guys nah guys sing Kang Haripin oleh sing pertama ya guys kayak oleh permen lollipop ya langsung saja saya percepat lagi nah ini saya sudah ngwil ngwil lagi guys ini tak terlihatkan pemandangan disini guys nah itu guys di bawah air terjun atau juruk yang ada di pegunungan kebumen ini guys terlihat sekali bikin adem atau bikin anis ya guys pokoknya mantap joss nah ini kalau nyemplung disini mungkin seger banget ya guys sambil menikmati indahnya alam yang ada di kebumen sini guys mantap sekali ya langsung saja nanti saya akan meradak maning atau merusak maning oleh bahan bonsai ya guys kita terlihatkan penambangannya dulu biar teman-teman bisa melihatnya situasi yang ada di kebumen kebumen kebetulan situasinya juga hendun tidak bisa terus terang nah ini sudah saya percepat lagi saya nulil lagi naring kebunen nah oke guys apa tuh bahan bonsai warbin warbin guys mirip kalau bahan bonsai sisir jadi pada pada anak durinya guys nah ini untuk daunnya sendiri ini terlihat sekali seperti bentuk bintang atau kaki bebek guys jadi beda sama daun bahan bonsai sisir ini terlihat ciri khas sekali ini bentuk daunnya guys untuk yang muda kalau yang tua itu biasanya juga berbentuk agak lumayan bulat nah ini untuk yang muda itu terlihat sekali seperti kaki bebek atau bintang pokoknya mantap joss sekali ini untuk daunnya sendiri untuk buahnya itu berwarna bulat dan hijau kalau yang matang itu agak sebelumnya guys nah ini adalah bahan bonsai warpin kemungkinan ini juga tidak saya dongkel karena itu tidak terlalu bermotif atau tidak terlalu berkarakter jadi sayang untuk didongkel guys wak waw ding nah ini guys saya sudah ngwila di atau meradak maning kebetulan ke poli nengkannya guys atau mendapatkan bahan bonsai warpin yang sudah berkarakter ekstrim guys nah kayak ngap diliki guys waw terhadap yang saya akan eksekusi untuk bahan bonsai warpin nah ini untuk daun sendiri teman-teman bisa mempelajarin atau mempraktikannya mengkarangan yang jemang ya guys atau mengkarangan tanggan ini ya kena jemering aja marung bakun bonsai apa ya jeminya orang boleh bahan bonsai tapi itu bahan bonsai yang saya akan eksekusi untuk bahan bonsai warpin ya guys fontnya mantap joss sekali sudah memiliki karakter ekstrim nah ini untuk daunnya saya perjelas tadi sudah saya perlihatkan ini tak perlihatkan lagi ini memiliki bentuk daun yang mirip bintang atau kaki bebek ya guys pokoknya mantap joss nah ini saya akan eksekusi nah ini sudah tak cepat ya guys karena ini situasinya tidak mendukung karena mendung juga ini sudah tersepat dan sudah saya dongkel ya guys itu terlihat sekali sudah rongrongannya itu sudah saya eksekusi nah kayak ngapake ngaripin mulia kayak ngapasih nah kita tak perlihat nah guys omik kurung diperlihat nah wak wak gelubrek sudah saya angkat atau sudah saya eksekusi memiliki karakter ekstrim yang sudah memiliki fosil atau keringat mantap joss ini yang saya dapatkan guys untuk bahan bonsai war war bin atau war yang bintang ya guys nah tadi saya juga sudah mendapatkan bahan bonsai sisir juga guys jadi tidak videoin guys karena tadi sempat krimis jadi tidak saya videoin guys nanti saya akan review juga untuk hasil perburuan hari ini hari rapat tanggal 24 November 2021 mungkin di akhir video saya akan review untuk hasil yang saya dapatkan nah ini untuk bahan bonsai warbin yang berkarakter ekstrim mantap joss sekali mungkin untuk perdongkelannya sendiri itu saya juga pilih pilih tidak sembarangan untuk mendongkel biar sambil melestarikan alam mantap joss nah ini sudah saya kumpulin tadi sempat kekrimis juga saya sudah istirahat juga nah ini saya akan persiapan pulang guys ini tak perlihatkan lagi untuk bahan bonsai yang saya dapatkan ini warbin ukuran jumbo memiliki karakter ekstrim sudah berfosil teman-teman yang belum tahu tentang bahan bonsai warbin bisa mempelajarinya di video yang sudah saya upload sebelumnya guys jadi bisa melihat detailnya juga nah ini bahan bonsai sisir yang saya dapatkan guys tadi tidak tahu video ini saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah klik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe ini persiapan bulan ini kemungkinan saya sudah menengaring balik mani menengaring parkiran atau di tempat saya awal tadi ya guys jadi saya sudah bersiapkan bulan ini yang saya bawa ini terlihat sekali mengontak joss untuk bonsai warbin dan bonsai sisir saya ucapkan banyak terima kasih sekali nanti saya juga akan mereview di akhir video jadi teman-teman bisa melihatnya untuk perburuan bahan bonsai yang saya dapatkan ya guys saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman maturnumun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakwaw kerusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati